Halo, kali ini kita mau bikin masakan untuk anak usia 15 bulan Ini saya kasih nama simple soup karena bahan-bahannya yang sangat simple dan disukai anak-anak juga Mari kita lihat bahan-bahannya Ini yang pertama adalah wortel Lalu ini bawang putih diparut menggunakan parutan keju Lalu ini ada bawang bombay dicincang halus Ini ada jamur salju, saya ambil hanya ujungnya saja Lalu ini ada rajangan daun bawang pre Dan ini adalah tomat yang dibuang kulit dan juga bijinya lalu dipotong-potong kecil-kecil Lalu ini ada kaldu iga sapi Dan ini ada air putih biasa Ini ada garam himalayan Dan ini gula putih Nah, ini saja bahan-bahannya Simple bukan? Oke, sekarang kita menuju ke proses pembuatan masakannya Di sini sudah ada olive oil, extra virgin oil ya Sudah dipanaskan Lalu kita sekarang tumis untuk bawang putihnya Kita tumis sampai dia kecoklatan Dan sudah mengeluarkan aroma yang harum Ini sudah kecoklatan Lalu kita masukkan bawang bombay Kita tumis lagi sampai bawang bombaynya layu dan harum Ini sudah layu ya Aromanya juga sudah harum Selanjutnya kita masukkan daun bawang pre Kita tumis sebentar Kemudian kita masukkan air putih Sampai kecoklat air putih Karena tuangkan sedikit dulu ya Lalu sisanya kita tuangkan Jika sudah seperti ini Sekarang waktunya kita memasukkan tomat Sembari menunggu tomatnya mengeluarkan sari-sarinya Kita masukkan juga wortelnya Dan jamurnya Sekarang kita biarkan sampai ini mendidih Wortel semuanya empuk Dan tomat juga sudah mengeluarkan sari Nah ini tomatnya sudah layu Sudah mengeluarkan sari-sarinya juga Sampai kuah ini berwarna merah Wortel juga sudah empuk ya Sekarang waktunya untuk memasukkan kaldu iga sapi Lalu sekarang kita masukkan garam dan gula secukupnya Garam Dan gula Ini nanti kita tunggu mendidih Setelah mendidih Selesai dan siap untuk dihidangkan untuk si kecil Nah ini dia Simple soupnya sudah jadi Terima kasih telah menonton